Skadron Udara 6 mendapatkan tambahan 1 helikopter NAS-332 Super Puma baru Jumat, tanggal 29 Januari 2021 Jumat berkah, kita acap kali mendengar kata-kata ini dan pada hari Jumat ini memberikan keberkahan tersendiri bagi Skadron Udara 6 Tepat hari ini Skadron Udara 6 menerima tambahan alutsista baru 1 unit helikopter NAS-332 Super Puma mendarat di apron Skadron Udara 6 setelah diterbangkan dari PT Dirgantara Indonesia, PT DI, di Bandung Pesawat ini diterbangkan oleh letkol penerbang RIS Dianto, ST, MIK mewakili pilot PT DI dan didampingi komandan Skadron Udara 6 letkol penerbang AM Mulyono, SE helikopter NAS-332 Super Puma dengan nomor registrasi HX-3315 yang nantinya akan berubah menjadi H3218 ini mempunyai perbedaan dengan helikopter lain yang sudah memperkuat Skadron Udara 6 sebelumnya Teknologi yang lebih canggih tentunya, karena heli ini sudah dilengkapi dengan panel instrumen glass cockpit dan memiliki kemampuan terbang NVG untuk operasi malam hari Besar harapan kita semua, dengan datangnya armada baru ini menjadikan Skadron Udara 6 semakin jaya di udara dan seluruh anggota Skadron Udara 6 semakin mantap menjadi prajurit yang benar, berani, berbakti Posting oleh, Sustiana Heru Sumber, TSM Terima kasih telah menonton!